Yossa, ogenki desu ka minasan, ore wa Tio desu Well, welcome back on channel Mothwatch Well, kali ini aku akan membahas salah satu brand dari Jepang Bukan Seiko sih ya Kalian nantinya pasti udah tau Seiko Well, kali ini aku akan membahas salah satu saudaranya ya Yang baru, belum lama ini ya Dia ngeluarin salah satu tipe reissue dari tahun 1965 Dan itu merupakan 70 tahun anniversary Well, dia masih ada di dalam sini Apa isinya? Well, stay tune ya Hello everyone Lagi, ini tadi yang pertama aku mention Ini dari Orion ya Seperti yang kalian lihat di sini Udah ada beberapa varian warna ya Well, jujur aja ini adalah bagi sebagian orang Orion ini cukup ditunggu ya Karena ini merupakan salah satu yang ikonik di masanya ya Waktu itu first debut dia ini rilis pada tahun 1960-an ya Kurang lebih Nah, dia memiliki nama Orion The King Diver ya Atau untuk awalnya ini namanya adalah weekly auto-orient King Diver Nah, sekarang waktu di 70 tahun anniversari ya Atau 70 tahun anniversari nya Si Orion ini meraih isu kembali model seperti ini Dan sebetulnya animo nya cukup lumayan sih Desainnya cukup retro ya Dan untuk model case nya juga ini adalah super compressor style Nah, yang satu crown ini disini buat setting jamnya Nah, disini untuk setting jamnya ya Untuk crown yang di angka 4 Nah, untuk crown yang di angka 2 ini adalah untuk memutar inner ring bezelnya ya Nah, ini dia Well, sebetulnya mungkin kalau orang yang udah bagi penyuka model-model compressor style Atau mungkin Orion klasik Hal ini mungkin udah cukup ditunggu ya Nah, untuk kacanya sendiri juga udah mendapatkan sedikit upgrade ya Kalau yang dulu adalah boxed Mika Kalau yang sekarang ini udah diganti menjadi mineral crystal ya Nah, yang aku pegang ini Ini memiliki kode RAAA 0D04GO Nah, ini adalah salah satu yang katanya sih Limited edition Dan ternyata enang benar Di lambang back case nya Ini memiliki serial number limited nya ya Kurang lebih 1700 piece ya Untuk tipe yang ini Dan untuk warnanya sendiri Ini case nya Ini berwarna sedikit brown ya Atau mungkin brown gun metal Dengan Tali Letter Ya, atau kulit Yang lebarnya kurang lebih 20 mm ya Dan untuk accent dialnya sendiri Ini adalah gradient gold accent ya Jadi, lebih berwarna keemasan Dengan gradasi hitam ya Well, sebetulnya walaupun ini Disebut king diver Tapi, somehow aku ngerasa Ini kayaknya mungkin hanya sebagai diver look ya Karena pada jam tersebut Atau jam orient king diver ini Gak terdapat screw down crown ya Atau pengunci nya Jadi, just Pull out the crown aja Dan kalian sudah tidak perlu mengunci crown nya ini juga Karena memang dia tidak memiliki screw down crown ya Tapi, jam ini sudah memiliki power reserve kurang lebih 40 jam Dan dibandingkan dengan yang lama Yang lama dulu hanya memiliki water resistance kurang lebih 60 meter Kalau ini sudah di upgrade up to 200 meter ya Untuk pressure nya Dan disini terdapat indikator tanggal Dan juga terdapat indikator hari Untuk di angka 6 ya Angka 6 disini terdapat indikator hari Dan di angka 3 terdapat indikator tanggal Dan 22 yang dimaksud disini Ini adalah 22 jewels ya Rian cukup menarik juga ya Untuk memiliki versi reissue atau comeback kayak gini ya Ini salah satu yang aku rekomendasiin Buat kalian yang suka model-model klasik Ataupun retro ya Dan untuk diameternya Ini juga masih cukup sedang ya Kurang lebih di 43 mm Ya, walaupun ini bernama king diver Walaupun mungkin speknya masih Belum bisa dipastikan Ini adalah true diver Tapi untuk casual look Jam ini cukup menjanjikan sih Dan sebetulnya Salah satu model warnanya pun Sudah membuat Aku cukup tertarik ya Nah, ini adalah versi letter nya Pegang disini Ini adalah satu-satunya Yang versi limited Dan untuk varian lain Menggunakan stainless steel bracelet ya Dan stainless steel bracelet nya Modelnya juga terkesan klasik dan retro Masih di 20 mm Yang ini berwarna hitam ya Dan dia memiliki kode RAAA 0D01B Nah, ini yang berwarna Solid black dial Namun untuk yang berwarna Selain accent gold dan letter Tadi dia Bukan limited edition Ya, sepertinya memang ini hanya diver look ya Karena dari Model Klasnya sendiri Juga tidak memiliki Pelindung tambahan Atau extension ya Retro klasik Retro klasik Interesting Nah, selain itu juga ada Warna deep green Atau green dial ya Nah, ini sebetulnya kalian tetap juga bisa plug and play Untuk ganti-ganti strap nya Kurang lebih di ukuran 20 mm ya Kalian biasa mix and match sendiri Menyesuaikan dengan dial nya Dan untuk hands nya sendiri Juga berbentuk lens Yang benar-benar mengesankan Klasik retro nya lebih terlihat sih Dan ini adalah warna Maroon ya Atau mungkin deep red Nah, overall Orient ini benar-benar memunculkan wajah lama Yang tiba-tiba muncul kembali sih Di antara biasanya jam-jam yang lain Udah mengemas versi modern Tapi Orient ini benar-benar menyajikan Sesuatu yang retro Tapi di reissue kembali ya Jadi membuat penggemar-penggemar lamanya Juga akhirnya berdatangan kembali Untuk berburu ini Well, ini buat kalian penggemar Hardcore fans nya si Orient Orient Ini salah satu model yang aku rekomendasiin Buat kalian ya Nah, ini kodenya yang maroon tadi adalah RAAA 0D 02 R1 Jadi Buat Kalian yang mau Search ini Di web kita Juga udah ready Kalian tinggal cukup Ketik aja King Diver Maka karena dia akan Muncul sih Beberapa model dan varian warnanya ya So, buat kalian yang suka model-model retro Dan terutama yang suka model ini Dari Orient Ini salah satu yang aku rekomendasiin Buat kalian Oh iya Movement nya ini Udah memiliki fitur High and winding Dan memiliki power reserve Kurang lebih 40 jam ya Oke Ini salah satu yang aku rekomendasiin Buat kalian Orient King Diver Reisu 70 years anniversary Oh iya Untuk diameternya Ini yang Buat kalian Yang masih on hands Penasaran Ini aku on hands ya Kurang lebih Dia memiliki diameter 43 mm Cukup lebar Tapi Gak terlalu Wear big ya Dan untuk yang lain juga Seperti itu Kurang lebih Salah satu Favorit aku Yang berwarna Hijau Classic Stunning Yet Elegance Buat yang belum yakin Akan diameternya Disini Aku coba Bantu kalian Juga ya 22 59 Ya kurang lebih Kalau dibulatkan Sekitar 43 mm Seperti yang tadi Aku sebut Tapi untuk Lak To lak Karena dia memiliki Lak yang lumayan Sedikit Panjang Nah Untuk Lak To lak Dia memiliki Ukuran Kurang lebih 50 mm 34 Ya mungkin 51 mm Atau 5 cm Tapi untuk Ketebalannya Ini Gak terlalu tebal Si Dia memiliki Ketebalan Kurang lebih 14 17,79 Eh 14 Millimeter No No Tunggu sebentar Ya 14 mm Betul Jadi kurang lebih Masih Di 1,4 cm Ya Dan untuk Lebar Laknya Sendiri Seperti yang Aku bilang Dia memiliki Lebar Lak Ini 19 16 Millimeter Pada bagian Bawahnya Ya Disini Ya mungkin Bisa masuk Pake strap 20 mm Ya Buat kalian Yang emang Suka Ganti-ganti Strap So Ini ya Jangan lupa Buat kalian Yang Suka Dengan Orient King Diver Ini Kalian Cukup Eh Kasih Di kata kuncinya Aja Orient King Diver Biasanya Varian Warnanya Akan otomatis Langsung Muncul Semua Di Web Jamtangan Dotcom Ya So Buat Kalian Yang Berburu Buruan Sebelum Kehabisan Karena Ini Sebetulnya Gak Terlalu Banyak Untuk Di Pasaran So This is Orient King Diver For you Oke Everyone Itu tadi ya Beberapa Barang Yang udah Aku bahas Buat kalian Dan aku Yakin Di antara Beberapa Yang aku bahas Tadi Pasti Udah ada Yang kalian Incer Well Oh iya Untuk Kalian Yang suka Dengan Video ini Jangan lupa Subscribe Like Kalau suka Dislike Kalau gak Suka And then Jangan lupa Yang mau belanja Bisa langsung Kunjungin Website kita Di Jamtangan Dotcom Dan Kalian bisa Undo Aplikasi Juga Di Jamtangan Dotcom Juga Kalian bisa Belanja Via Aplikasi Juga Oke Sekian Dulu Untuk Review Kali Ini See you On the next Video Bye Sub indo by broth3rmax